Intro Libur hari Waisak dimanfaatkan dengan mendatangi Taman Burung di Palembang. Sempat ditutup sementara karena masuk zona merah saat lebaran lalu, kawasan wisata edukasi ini kembali dibuka namun omset turun drastis sampai 70%. Sampai jumpa. Dan terpercaya. Momen kebersamaan dalam keluarga begitu berarti dan selalu ditunggu. Tak heran ketika mendapat waktu libur, tempat-tempat wisata diserbu keluarga. Salah satunya Taman Burung ini yang sempat ditutup sementara sejak lebaran lalu, kawasan wisata di Jakabaring Palembang ini kembali dibuka untuk umum. Para pengunjung mendapatkan sensasi saat belum berinteraksi dengan jinaknya dan begitu manja. Pola dan tingkah laku burung saat berebut makanan ini sangat lucu. Para pengunjung pun dapat berinteraksi dengan beberapa hewan jinak untuk diberi makan. Selain itu, ada juga reptil seperti puluhan iguana yang siap memberikan edukasi pada pengunjung tentang eksistensi reptil ini. Keseluruhan ini tentunya bisa menghilangkan kepenatan tubuh yang selama ini bergelut dengan padatnya aktivitas. Para pengunjung pun merasa terhibur dengan keberadaan Taman Burung ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Taman Burung itu plus dengan makanannya. Jadi bisa ngasih berapa banyak, kayak kangguh tadi dikasih kampung, jadi berbagai jenis makanan dikasih buat kasih burung-burung di sini. Mbak, hewan apa nih yang paling disuka di taman ini, Mbak? Saya yang suka itu, ini adik iguana. Iguana ya? Iya. Jadi beristara sambung-burung edukasi? Iya, jadi kita tuh walaupun dalam padamnya masih tetap aja untuk nafasin, jadi anaknya juga gak jenis di rumah. Sementara itu, pengelola Taman Burung mengatakan wahana ini memang fokus pada edukasi anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, terutama burung. Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat bagi para pengunjung, pengelola sempat mengeluhkan karena omset turun hingga 70%. Namun pengelola tetap optimis, pengunjung akan ramai karena wahana yang mirip dengan habitat aslinya ini diharapkan menjadi wisata edukasi yang bermanfaat saat liburan. 70% kita dari yang biasanya dulu, kalau dulu kan lebih ramai, kalau sekarang kan berkurang, kadang hari-hari biasa aja paling cuma 10-15 kemudian, kecuali weekend lumayan ramai. Untuk hari libur ini ada di batasnya gak? Kalau sekarang enggak sih, soalnya masih sepi, belum ramai. Kalau misalnya terjadi pendudakan? Iya, itu pasti di batasnya di kita. Oh, di batas. Sarat untuk masuknya, selalu protokol, ada apa-apa luar lain gak? Yang pasti wajib pakai masker sih. Nanti juga dicet suhu tubuhnya, cuci tangan. Untuk ini, Mak, jenis-jenis hewan-jewa di sini apa, Mak? Iya, kalau di sini kebanyakan burung sih, tapi kalau tambahan kayak erusa, iguana, fuda, surah-surah, itu. Yang banyak diminati oleh pengunjung, hewan apa? Jenis keburung sama iguana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Rian, Palembang Baru TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!